Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya siapa yang mau baca siapa pak tahir pak irfan maaf pak irfan silahkan pak bismillahirrohmanirrohim ma yuftirubihi soimu waladhi yuftirubihi soimu asratu asya'ah ahaduha washaniha mawasola amdan ilal jawfi almum fatihi awgayri almun fatihi kalwusuli min ma'mumatin ilal rohsi walmuraduh imsakus soimu anwusuli aynin ilama yusamma jawfan washalithu washalithu alhubnatuh fi ahadis sabilayni wahiyyah dawaun yuhkonubihil mariduh fi kubulin awduburin ya almu'abbaru anhumma filmatnibissabilayni warrabi'u alqayu amdan faillam yata'amat faillam yata'amat lam yaptul sawmuhu kama sabako sabako iya mantap bacaannya Pak Irvan padahal Pak Irvan masih ikut kelas materi ini berarti pura-pura gak tau ikut kelas materi sekarang ayo mau diterjemah sendiri mau dilempar silahkan karena di grup B ya seperti itu baru kita nanti kalau memang ada lafad yang kurang jelas bisa kita sharing silahkan Pak mau terjemah sendiri ayo silahkan ma yuftirubihisoimu sesuatu yang membatalkan orang yang berpuasa gitu tak ya yang dapat membatalkan orang yang puasa yang dapat membatalkan orang yang puasa terus sesuatu yang waladhi yuftirubihisoimu sesuatu yang dapat membatalkan orang yang berpuasa asratu asya'ah itu ada 10 perkara ahaduha washaniha yang pertama dan yang kedua adalah sesuatu yang masuk secara sengaja lewat lubang gitu yang terbuka al-mumfatihi aw-gawiril mumfatihi atau selain yang terbuka terbuka thalusia'ah masuknya sesuatu makmumatin apa Seperti halnya masuk Min makmumatin dari tempat yang terbuka Atau badan yang terbuka Terus kemudian tembus pada kepala Seperti itu loh Kepala gitu Jadi seperti maksudnya Sesuatu yang Melalui lubang Seperti itulah makmumah itu Sesuatu maksudnya Sesuatu melalui lubang Ke kepala Ya masuk ke selaput otak nantinya Selaput kepala itu Ya seperti itu Lanjut Walmuradu imsa kusok ini Ada pun yang dimaksud dengan Menahannya orang yang Bermaksa Dari Masuknya Masuknya sesuatu Masuknya Itu Itu dinamakan Lubang Wassal itu Ada pun yang ketiga Adalah Al-huknatu Fi'ahadis Sabila ini Huknatu apa Huknatu Huknatu Suntik Tapi Suntiknya Suntik dulu Bukan suntik sekarang Huknatu Kalau dilihat di kamus itu Huknatu suntikan Kalau sekarang Tapi ini Dulu itu Suntikannya Bukan lewat Apa namanya Badan Dari Apa namanya ini Dari bokong Tapi kalau dulu itu Melalui Lubang Langsung dari lubang Kelubangnya gitu tadi Jadi yang ketiga Adalah Masuk Masuk Apa Penyuntikan sesuatu Lewat Jalan dua Badan dua jalan Di salah satu Dua jalan Nah ini loh Wahia dawaun Ini Yang dimaksud dulu Bukan Ya suntikan juga Tapi suntikan Ala-ala dulu Kalau dulu itu Huknatnya Melalui dua Dua jalan Dubul atau dubur Tapi kalau sekarang kan Enggak melalui itu Disuntik dari kulit Wahia dawaun Konubihil marid Fi kubulin Au duburin Adapun Haluknatu Fi ahadis sabir ini Yaitu Obat Yang dimasukkan Pada orang sakit Lewat Kubul Dan dubur Al-Mu'abbaru'an huma Fil matni Fis sabir ini Ada Al-Mu'abbaru'an huma Fil matni Fis sabir ini Yang dimaksud Dengan Duanya itu Al-Mu'abbar itu Yang diungkapkan Yang diungkapkan Yang diungkapkan Dengan Keduanya itu Di dalam matan Disebut dengan Sabila ini War-robi'u Hal-kui'u Amdan Yang keempat Yang bisa membatalkan puasa Adalah Muntah Dengan Sengaja Adapun Apabila Tidak disengaja Maka Puasanya Tidak batal Seperti Yang telah Disebutkan Sebelumnya Oke Silahkan Ada Pertanyaan Al-Mu'abbaru'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u' Jadi sifat Kalau kita baca Al-Mu'abari kira-kira ini badalkah Badal dari mana? Badal atau sifat? Sabilahin Badal dari Asabilahin Atau seperti ini saja Ini lebih pas memang Kalau kita mau baca Al-Mu'abari Daripada Nakdir Ada pernah dengar kah? Ada mutakdir Aula min wujudihi Tidak mentakdir itu lebih baik Daripada mentakdir Berarti kalau ini dijadikan sifat-sifat dari Sabilah ini Seperti itu Pak Naat itu Bisa dipisah dengan jumlah Di tengah-tengahnya Bisa Coba saya masih ingat Awal-awal baca Mokotimah itu Terus ini bacaannya apa? Mokta Mokta Sibi Mokta Sibi Mokta Sibi Ini Mokta Sabu Pak Atau pada Al-Ilmuh Bukan Atau pada Al-Amaliyati Jadi dengan redaksi seperti ini Boleh Ternyata Iya kan Pak Umar Andai kata disini Atau pada Syariah Dibaca Mokta Sabati Pakai T Pak Umar Iya kan Atau Mokta Sibi Seperti itu loh Iya Tapi ternyata disini Gak ada Tanya Berarti ini Gak ada Tanya ya Ini sifat dari Al-Ilmuh Bilahkan Al-Ilmuh Amaliyatil Mokta Sabu Adil Latihat Tafsili Liati Seperti itu Oke kita balik lagi Ya sudah Mana lagi Ini Lam Yiptil Ini apa ini Kok baca Yiptil Pak Irfan Ikut Ikut wasan apa Lam Yiptil Tadi awal Lam Yiptil Tapi pas diterjemah Dibaca Lam Yiptil Jadi Lam Yiptil So'unguhu Kamar Lam Yiptil Ustaz Mau nanya Tadi Kalau dibaca Yiptil Boleh Ya Dimarahin orang Arab Nanti Mas Jamal Karena Orang Arab itu Kalau Mengatakan Batal Itu Iftor namanya Atau Disebut dengan Buka puasa Itu kan Iftor Membatalkan puasa Jadi Ayo Ayo Fartru Fartru Gak seperti itu Tapi Ayo Iftor dulu Kayak itu loh Jadi Penempatannya Kebiasaan orang Arab itu Kalau Sesuatu yang membatalkan Itu disebut dengan Aftara Yuftir Mas Jamal Sehingga Batal 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 Kenapa Kenapa Batal 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 Iya Iya Jadi Aftara Yuftir Itu membatalkan puasa Atau Dia itu Berbuka Seperti itu loh Jadi Jadi orang itu Kalau melakukan Yang sepuluh macam Dia itu Sudah dianggap Berbuka Berbuka itu Batal tidak Kira-kira Kalau berbuka Bukan tempatnya Batal Batal Amdan ini Hal ya Satya Amdan 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 Iya bisa Hal Bisa Maful mutlak Kok bisa Iya Karena nanti Di sini Saya ini Nanti saya buatkan Insya Allah Kalau memang sempat Misalnya seperti ini Mas Zul Man soma robadona Imanan Wah tisaban Imanan itu Kira-kira jadi apa Tapi kalau Ditakdir menjadi Mu'minan Itu menjadi apa Hal Hal Atau bisa juga Mu'minan Karena beriman Karena mengimani Percaya Jadi Maful liajle Jadi Kadang ada satu kalimat Pak yang bisa diirob Menjadi tiga macam Asalkan tidak rusak Kemahamannya Suatu itu Kalau seperti ini Ya bisa dua Kalau kita Seperti itu Berarti jadi hal Tapi kalau kita Niatkan Berarti jadi Maful Mutlak Seperti itu kan Aku kadang Masih bingung ya Antara bisa Membedakan Mana hal Kadang mana tamis Ini Yang Mansubatil Asma Ini Benar semua Jadi apa saja Masul Irop jadi apa saja Benar semua Ini kan ditakdir Seperti ini Coba Pak ini Kalau gak percaya Ini bukan buat-buat sih Ya Mau buat Bukan buat-buat Kalau dikatakan hal Kenapa Hal itu kan Harus terdiri dari sifat Terus bagaimana Iya beramal Iya Tapi gak masuk ke Isim sifat Masdar ya Enggak Gak masuk Bahkan itu tidak disebut dengan Isim mustak Masdar itu gak masuk Isim mustak Nah kalau kita Jadikan maf'ul Mutlak Bisakah Bisa Karena takdirannya adalah Amidah Nanti Wasola Amidah Waya Apa ini Wasani Ahaduha Wasaniha Mawa Wasola Wa Amidah Amdan Seperti itu Dan dia Bersengaja Amdan dengan Sengaja Masuk pada Jauh Yang terbuka Pada lubang yang terbuka Jadi ya bisa maf'ul mutlak Bisa Hal Tapi kalau maf'ul Maf'ul diajli Bolehkah Karena sengaja Ya enggak Enggak kurang Kurang pas Masuk sesuatu Karena sengaja Dimasukkan pada Jauh Ya kurang pas Mana lagi Ini apa ini Bacaannya Yuhkan Yuhkono Yuhkono Di tahkin Tahkin itu Disuntikan Tapi suntikannya itu Melalui ini Vi kubulin Au dubulin Yang tembus Pak Ya bukan Kubulin Dubulin ini Dengan diartikan Pantan Salah Tapi Ya maaf Kubul dan Duburnya ini Kan Itu termasuk jauh Termasuk manfaat Sehingga Itu Membatalkan Nah sehingga Sekarang Bagaimana pertanyaannya Kalau disuntik Seperti suntik-suntik sekarang Hukumnya Tidak Batal Ya Pak ya Mas Ada pertanyaan lagi Mana Kalau suntikannya Makanan Begitu Tidak Bisa batalkan Dengan cara suntik Yang sekarang Infus 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 Menguatkan Bisa infus Bisa Macem-macem Kalau tidak salah Itu membatalkan Kalau menguatkan Itu Oke Tapi saya cari Berarti Harus masuk Dari jalan yang biasa Ya Tapi kan ini ada Augairil Mumpati Ini Mana Ini Tahu 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 Maksudnya Ini Hilal Jauh Film Fati Ini Ini Memang Lupa Yang Memang Biasanya Terbuka Apa Yang Yang Terbuka Itu Telinga Hidung Itu Itu Mumpati Namanya Tidak Bisa Ditutup Buka Tutup Gak Otomatis Apa Mumpati Ini Ya Apa Namanya Ya Yang Terbuka Secara Kodratnya Itu Mulut Apa Namanya Mulut Telinga Bubur Bubur Juga Ya Tapi Kalau Ini Gak Ngebuka Tapi Satu Saat Kalau Memang Bocor Terjadi Kebocoran Misalnya Di Kepala Bocor Sehingga Masuk Sesuatu Dan Tembus Pada Otak Pada Ya Otak Pada Kepala Maka Itu Hukumnya Membatalkan Itu Yang Biasanya Itu Ketutup Seperti Itu Mas Oh Wasani Hai Gak Bisa Dibaca Wasani Yuhai Ikut Boleh Ikut Tapi Ikut Imam Manu Dari Mana Jakarta Ya Boleh Kan Rova Rovanya Rovanya Isi Mangkus Dengan Apa Dengan Orang Orang Arab Itu Anti Bilang Yuh Itu Berat Sikol Sikol Isi Mangkus Doma Mukot Darong Ya Isi Maksur Isi Mangkus Kalau Rovanya Mukot Darong Semua Kecuali Nasob Nanti Kecuali Nasob Di sini Baca Saniya Ini loh Masalah Suntikan Bagaimana Bagaimana Sekarang Masalah Infus Karena Menghilangkan Rasa Lapar Tadi Itu Ulama Beda Pendapat Amal Ladih Talaf Fafihi Ulama Ul Asri Ini Ulama Kontemporer Ulama Sekarang Karena Di satu Sisi Itu Lewat Lewat Jalan Tembus Di satu Sisi Dia Bisa Menguatkan Seperti Itu loh Maka Dia Membawa Makanan Yang Masuk Pada Badan Dan Bisa Dimanfaatkan Oleh Badan Kalau Ijma Kalau Sekarang Makanan Itu Lewat Mulut Saja Membatalkan Sejarah Nasdan Ijma Maka Hal Ini Juga Bisa Batar Ini Ulama Terserah Sampian Mau Ikut Yang Mana Ini Dua Pendapat Ini Ada Ulama Yang Mengatakan Ini Tidak Membatalkan Tetap Menggunakan Kaidah Ini Pokoknya Itu Tidak Masuk Pada Jauh Seperti Itu Dari Lubang Tembus Yang Biasa Maftuhid Dalam Yadkhul Ilal Jau Fias Lan Lihat 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 Suna Biljau Fil Ma Idah Ayo Sudah Ayo Silahkan Siapa Yang Bacakan Jangan Lupa Like Share And Subscribe Ayo Coo B Jalan Zio Tidak Fati Lihat